Hidup ini adalah perjalanan panjang, kumpulan dari hari-hari. Di salah satu hari itu, di hari yang sangat spesial, kita dilahirkan. Kita menangis kencang saat menghirup udara pertama kali. Di salah satu hari lainnya, kita belajar tengkurap, belajar merangkap, untuk kemudian berjalan. Di salah satu hari berikutnya, kita bisa mengendarai sepeda, masuk sekolah pertama kali, semua serba pertama kali. Dan kini, kita penuh dengan kenangan masa kecil yang indah. Seperti matahari terbit, lantas hari-hari melesat cepat. Siang, beranjak datang dan kita tumbuh menjadi dewasa, besar, mulai menemui pahit kehidupan. Maka, di salah satu hari itu, kita tiba-tiba tergubu sedih karena kegagalan atau kehilangan. Di salah satu hari berikutnya, kita tertikam sesak, tersungkur terluka, berharap hari segera berlalu. Hari-hari buruk mulai datang. Dan kita tidak pernah tahu, kapan dia akan tiba mengetuk pintu. Kemarin, kita masih tertawa. Untuk besok lusa, tergubu menangis. Kemarin, kita masih berbahagia dengan banyak hal. Untuk besok lusa, terjatuh. Dipukul telak oleh kehidupan. Hari-hari menyakitkan. Tapi sungguh, jangan dilawan semua hari-hari menyakitkan itu. Jangan pernah kau lawan, karena kau pasti kalah. Mau semua apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap terbit indah seperti yang kita lihat sekarang. Mau sejijik apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap memenuhi janjinya. Terbit dan terbit lagi, tanpa peduli apa perasaanmu. Kau keliru sekali. Jika berusaha melawannya, membencinya, itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Peluklah semuanya. Peluk erat-erat. Dekap seluruh kebencian itu. Hanya itu, cara agar hatimu damai. Semua pertanyaan. Semua keraguan. Semua kecemasan. Semua kenangan masa lalu. Peluklah mereka erat-erat. Tidak perlu disesali. Tidak perlu membenci. Buat apa? Bukankah kita selalu bisa melihat hari yang indah, meski di hari terburuk sekalipun? Terili. Kutipan dari novel yang berjudul Pulang.